Hasil penghitungan dan rekapitulasi nasional diumumkan pada 22 Mei nanti, namun sudah ada klaim-klaim kemenangan yang dilakukan dengan pengerahan masa. Saat ini kan rekapitulasi suara di KPU masih terus dilakukan dan akan diumumkan hasil resminya pada 22 Mei nanti. Namun kita dengar adanya klaim-klaim sepihak, klaim kemenangan sepihak. Kami berpendapat bahwa ini mestinya harus sabar, menunggu proses ini yang sedang berjalan. Saat ini kan sedang berjalan proses rekapitulasi penghitungan di tingkat kecamatan dan kemudian nanti di kabupaten, kemudian provinsi, sampai pusat. Kami kira yang penting bagi tim pasangan salon, tentu dan juga peserta milu partai politik adalah bagaimana mengawal proses ini rekapitulasi agar sesuai dengan perolehan suara yang semestinya. Jadi artinya apa? Bahwa